Pada suatu hari, ada dua orang pemuda yang mencoba berpetualang mengelilingi dunia. Tapi, kedua pemuda tersebut memilih jalur laut untuk petualangannya. Beberapa halangan, rintangan tentu saja akan selalu datang menghadang. Dimulai dari sebuah perahu rakit, akhirnya kedua pemuda tersebut berhasil menciptakan sebuah kapal yang cukup keren. Dan cukup besar. Lalu, seperti apakah kisah petualangan dari kedua pemuda tersebut? Mungkinkah mereka berdua akan berhasil mengelilingi dunia? Untuk mengetahui lebih jelasnya, yaps, kita harus segera memulai kisah ini dari awal. Hari pertama, aku dan saya ngespawn di tepian laut. Dan kali ini, kami berdua berada di sebuah pulau kecil. Saat ku mencoba melihat keadaan di sekitar, ternyata ada banyak pulau-pulau lain yang bisa kita datangi. Lalu, ku langsung memulai hari ini dengan mencoba menebang beberapa pohon, membuat meja pembuatan, membuat perahu, dan membuat fix-ex pertamaku. Oke guys, untuk saat ini kita akan mencoba menggunakan perahu ini dan pergi ke pulau-pulau yang ada di depan sana guys. Baru nantinya, kita akan mencoba membuat sebuah rakit terlebih dahulu dan mencoba mengabretnya menjadi sebuah kapal yang keren. Perlahan-lahan, kami berdua mencoba mendayung perahu dan akhirnya, tibalah kita di sini guys. Oke, eh Sensei, cepat Sensei, naik ke atas Sensei. Langsung fokus mainin aja Sensei, kalau bisa cari besi Sensei. Oke guys, kita mainin terlebih dahulu batu-batu yang ada di sekitar sini. Mengabret peralatan menjadi lebih kuat dan mencoba memburu beberapa sapi yang kutemukan. Oh, ternyata banyak sapi-sapinya guys. Ya, oh, sudah dapat banyak dan di sini masih banyak lagi. Kita buru semuanya, mantap jiwa. Satu lagi, ya. Lalu, saat perlahan-lahan matahari mulai kembali tenggelam. Dari kejauhan, aku melihat Sensei sedang mengembrol dengan makhluk. Aneh guys. Oke, siapa itu Sensei? Wow, woy, 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 woy. Sensei dibawa pergi guys. Wow, woy, buset, buset. Wow, ini burung apa ini? Waduh, aneh. Oh, oh, oh. Oke, apakah gue dibawa juga? Oke, kita pukul guys. Kalahkan. Wih, buset. Burung apa ini? Wow, 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 wow. Oh, no, oh, no. Oh, pukul. Saw. Buset. Sensei selamat kayaknya guys. Oke, oke. Gue hampir koit, gue hampir koit. Sah. Sah, kita mau hindar dulu cari tempat aman. Dan ya, aman. Dengan cepat, gue langsung mencoba membakar beberapa daging dengan furnes yang baru kubuat. Setelah beberapa daging matang, dengan segera langsung dimakan agar HP ku mulai kembali berregenerasi. Baru setelahnya, tetap diam di tempat ini dan menunggu Sensei kembali. Oke, iya, si botak akhirnya muncul guys. Cepat ini sih, masuk ini sih. Masuk ini sih. Wah, itu makhluk apa ini sih? Burung apa ini sih? Burung bangau. Gundulmu itu burung bangau. Itu, pingwin tuh ini sih. Kalau nggak salah pingwin tuh. Pingwin man. Ya, mungkin saja guys. Dan, oh, apa lagi itu? Oh, ternyata masih banyak makhluk-makhluk aneh yang lain guys. Di sana. Oke, jadi kita tetap diam di sini saja. Hingga matahari kembali terbit. Hari kedua. Ku awali pagi dengan mencoba melawan laba-laba yang terlihat seperti Chase guys. Atau Chase yang mempunyai kaki laba-laba. Setelah kami berhasil mengalahkannya, ternyata ada beberapa item-item penting yang bisa kita ambil dari dalamnya. Lalu, saat ku menetap beberapa besi di sana, tiba-tiba burung aneh ini mulai muncul lagi. Tapi, ku berhasil mengalahkannya. Entahlah, aku tak tahu guys. Jenis burung apa itu guys. Tapi, menurut Sensei, itu adalah burung bangau guys. Yah, mungkin saja. Bisa jadi itu adalah nenek moyangnya guys. Oke, kita main yang besi-besinya. Dan mulai menebang beberapa pohon juga. Oke. Dan saatnya aku mencoba membuat rakit. Karena dengan menggunakan rakit ini, kita bisa mengaruhi lautan yang sangat luas. Dengan cepat, pembuatan rakit sederhana aku lakukan. Yaps, untuk sementara waktu, kita buat kotak aja seperti ini guys. Lalu berikutnya, langsung membuat sebuah alat yang bisa menggerakkan rakit tersebut. Karena tanpa adanya alat ini, rakit itu tak akan bisa bergerak guys. Oke, selanjutnya, ku juga langsung mengupgrade peralatanku menjadi lebih kuat. Karena besi-besi yang kami kumpulkan juga sudah lumayan banyak. Mantap. Hari ketiga. Di awal pagi, ku mencoba mengumpulkan beberapa wool dari domba-domba yang kutemui. Memburu domba-domba yang sudah dicukur. Dan setelahnya, mengumpulkan beberapa koal yang ada di sekitar dari bukit ini. Tapi, oh no. Ternyata makhluk itu datang lagi guys. Makhluk aneh. Burung bangau, KW. Kita makan stick dulu guys. Agar HP mulai kembali berregenerasi. Dan setelahnya, mulai kembali berpuru. Yaps. Dan kini, bekal makanan yang kami kumpulkan, ku rasa sudah cukup banyak. Itu artinya, kami berdua harus segera mulai berlayar guys. Membuat paseng gersit, memasang setir, dan saatnya menjalankan rahu. Oke, kita cek ya. Assemble ship, monship, dan... Wow, siap senseh. Oke, saatnya kita berlayar mengarungi dunia lautan. Dan... Jalan! So! Wow, mantap jiwa! Singkat cerita, setelah seharian menjalankan perahu rakit, kali ini malam pun telah datang. Dan dari kejauhan, aku melihat ada sebuah desa di sana. Sepertinya masih aktif guys desanya. Dan di belakang sana juga ada sebuah tempel. Jadi kita akan langsung bali arah dulu, dan mengunjungi tempel tersebut. Nyalakan oboran sih. Yaps, mantaps. Namun untuk saat ini, sepertinya kita harus beristirahat di atas rakit ini saja. Karena akan sangat berbahaya, jika masuk ke dalam tempel saat malam hari. Kesokan harinya, saat mentari mulai kembali bersinar, kali ini aku dan Nse segera bergegas menuju ke tempel. Ku mencoba mengeksplor setiap sudut demi sudut dari bangunan tempel ini, dan berharap bisa menemukan sesuatu yang penting. Oke Nse, awas Nse, awas Nse. Awas, jebakannya aman. Sepertinya aman guys. Dan kita cek, wow, ternyata ada beberapa gol. Bahkan, ada seekor ikan peranha juga di sini. Wow. Lalu, setelah item-itam di dalam tempel ini berhasil kami ambil, aku dan Nse langsung bergegas menuju ke tempat di mana pohon-pohon berada, serta langsung saja menebang dan mengumpulkannya. Oke guys, tempel sudah kami eksplor, dan beberapa kayu juga sudah kami kumpulkan. Selanjutnya, kita akan mencoba pergi ke desa ini guys. Gua harap masih ada orang dan, wow, ya, para farmer. Dan kita cek ke tempat-tempat selanjutnya. Tapi ternyata, keadaan di desa ini sangat memprihatinkan. Ya, selain beberapa penduduknya juga sudah menghilang, desa ini tidak makmur sama sekali. Jadi, aku dan Nse hanya mencoba mengumpulkan beberapa sit-sit saja. Oke, kumpulkannya banyak Nse, sit-nya. Singkat cerita, perlahan-lahan matahari kali ini sudah mulai kembali tenggelam. Itu artinya, malam akan segera datang. Dengan cepat, kami berdua segera bergegas kembali ke rakit dan langsung tidur. Saat matahari mulai kembali terbit, di awal pagi kali ini, aku dan Nse mencoba mengupgrade sedikit kapal kami. Dan setelah perubahan sedikit pada kapal sudah dilakukan, kami berdua langsung memulai kembali petualangan kami. Oke guys, saatnya berangkat lagi. Tapi, ternyata tak jauh dari tempat sebelumnya, akhirnya aku dan Nse melihat ada sebuah desa lagi. Dan kali ini desa dengan tampilan yang berbeda guys. Desa Suna. Wow, desa pasir. Oke, saatnya untuk kita berdua mencoba mendekat guys. Yaps, parkir di sini saja. Cepat Nse, cepat Nse. Wow, wow, ternyata desa ini lebih bagus guys dari desa sebelumnya. Dan di sini juga ada bookshelf. Jadi kita akan langsung ambil semuanya. Karena ini akan berguna untuk ke depannya guys. Kita ambil. Menyebar Sensei, cek di bagian lain dari desa ini. Wow, ada bookshelf lagi guys. Sekalian kita ambil semuanya. Wow, mantap jiwa. Woi, apa kok pak? Perlahan-lahan malam kini telah datang. Sementara aku dan Sensei masih berada di desa ini. Wow, zombie. Wow, oh no, awas Sensei, awas Sensei. Wow, 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 mahluk apa ini? Guys, ada Sinobi bertopeng guys. Wow, ada dua lagi. Woi, Sensei, bantu Sensei. Waduh, buset. Kenapa Sensei dilewatin guys? Oke, kita hajar. Oh, no. Oh, no. Sini kau, sini kau, Sinobi bertopeng. Kita pukul topengnya guys. Pukul kepalanya. Pukul Sensei. Ya, mantap. Woi, kenapa lu dilewatin woi? Waduh. Lalu, tak selang beberapa saat, tiba-tiba mahluk aneh lainnya mulai muncul kembali. Dan kali ini juga menggunakan topeng guys. Mungkinkah mereka adalah para psikopat guys? Oke, mantap yo. Buset anjay. Desa ini sangat berbahaya sih. Sebaiknya kita segera kembali ke perahu saja. Setelah matahari mulai kembali terbit, dengan cepat aku dan Sensei langsung mencoba meninggalkan desa sebelumnya. Tapi, tak selang beberapa saat saat kami menjalankan kapal, terlihat sebuah daratan pasir di depan sana. Karena untuk kedepannya pasir-pasir memang akan sangat dibutuhkan untuk mengupgrade kapal ini. Jadi, kumutuskan untuk berhenti sejenak. Dan langsung mencoba mengambil pasir-pasir yang ada di sana. Oke, Sensei. Turun, Sensei. Ambil, Sensei. Pasirnya, Sensei. Kumpulkan yang cukup. Ini akan kita butuhkan saat mengupgrade kapal menjadi lebih keren, Sensei. Pengumpulan pasir pun dimulai. Oh, anjay. Apa ini, guys? Wow. Waduh, buset, buset. Ulat, guys. Waduh. Wow. Ulat pasir mungkin? Atau lintah pasir? Entahlah. Tapi kita fokus mengumpulkan pasir saja. Oke, guys. Akhirnya beberapa pasir juga sudah berhasil dikumpulkan. Untuk kedepannya, tinggal kita bakar saja, guys. Agar berubah menjadi kaca. Lalu, selanjutnya, petualangan mengarungi lautan pun dimulai kembali. Beberapa hari telah berlalu. Dan kami berdua sudah menjalankan perahu ini sangat jauh sekali dari tempat sebelumnya. Lalu, saat perlahan-lahan matahari mulai kembali tenggelam, sebuah tanda peringatan The Blood Moon is Rising mulai datang. Itu artinya, di malam ini, para momob jahat akan muncul berkali-kali lipat lebih banyak daripada biasanya. Sehingga membuat aku dan Sensei harus berhati-hati, guys. Oke, di depan sana sepertinya ada pulau, Sensei. Mau berhenti, Sensei? Yaps, oke. Kita berhenti, guys. Karena Sensei akan mencoba uji nyali katanya, guys, di sini. Di malam Blood Moon ini, kita berhenti di sini. Yaps, di sebelah pulau kecil. Mungkinkah di pulau kecil ini akan ada momob jahat, guys? Karena pulaunya hanya sekecil itu, Sensei. Dan alhasil, saat malam benar-benar larut, tiba-tiba aku langsung diserang oleh makhluk aneh yang cukup mengerikan. Dan dia terbang-terbang gak jelas, guys. Oh, oh, no. Oh, oh. Gue jatuh, Sensei. Gue jatuh ke sungai, Sensei. Awas, awas, Sensei. Waduh, buset. Buset, guys. Makhluk apa ini? Wah, ternyata kunyang, guys. Ya, pukul. Sa, ya. Oke. Ya, berhasil. Ternyata saya lencil, guys. Ya, cek, Sensei. Apakah pulau itu ada makhluknya? Kita cek, guys. Waduh, zombie. Dan, uh. Banyak makhluk anehnya, guys, di pulau itu, guys. Oke. Kita serang zombie-zombinya. Uh, gak nyepe, guys. Gak nyepe. Terlalu jauh, terlalu jauh. Sensei, sebaiknya kita pergi saja, Sensei. Oke, nyalakan perahu. Assemble ship, mon ship. Dan jalan. Go. Tinggalkan pulau tersebut, guys. Wow. Saat malam, Bloodmon memang berbeda. Dan makhluk-makhluk yang mengerikan akan berkali-kali lipat muncul lebih banyak. Jadi, sebaiknya kami berdua menghindar saja. Oke, aman. Sudah aman. Dan, oh. Desakah? Sensei, ada desa lagi, Sensei. Wow. Sepertinya desa ini cukup besar, guys. Oke, kita coba deketin ke desa. Kita arahkan perahunya mendekat ke desa, guys. Kita belok dan kita cek. Wow. Oh, no. Oh, no. Jangan masuk ke dalam desa, guys. Karena di desa itu banyak sekali mob-mob jahatnya, guys. Kita cek ada berapa banyak. Wow. Ada parasit zombie. Kunyang. Tuyul. Dan ini apa yang terbang-terbang juga? Oh, mungkin burung pinik, guys. Ya, pinik hantu. Dan, oh, ini apa lagi? Skeleton patah hati dan kunyang terbang. Datang ke sini. Oh, no. Awas, awas, Sensei. Jagain, jagain, Sensei. Ya, gue belokin. Gue belokin perahunya menjauh dari sini. Sah, sah. Wah, awas, Sensei. Awas, awas. Awas, awas. Go, 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 go. Kita pergi. Kabur. Akhirnya, guys, menjauh dari desa hantu itu. Keesokan paginya, kali ini, kami berdua mesti mencoba menjalankan perahu ke arah yang tak menentu. Dan karena di depan sana ada sebuah pulau lagi, jadi, ya, aku, Sensei akan mencoba berhenti, guys. Kebetulan di pulau ini juga banyak sekali pohon. Sekalian kita akan langsung mencoba mengumpulkannya, guys. Untuk mengupgrade kapal ini menjadi lebih keren, guys, nanti. Ayo, Sensei. Kita harus segera masuk ke dalam pulau ini. Ya, gue harap ini adalah pulau yang normal, guys. Bukan pulau hantu atau pulau apa. Wow, di sini kayu-kayunya. Kumpulkan yang kayu-kayu bird aja, Sensei. Kayu-kayu putihnya kumpulkan semua. Dan, oh, gak telet abis. Oh. Halo? Aduh, ternyata dia adalah penjaga pulau, guys. Lalu katanya, kami berdua boleh mengambil kayu-kayu yang ada di sini. Dan jangan lupa menanam kembali. Yap, karena izin juga sudah diberikan. Jadi, penebangan pohon pun segera kami mulai. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan, guys. Oh, Sensei. Ada pulau lagi di sana, Sensei. Dari kelihatannya, kita berdua bisa mainin di pulau itu, guys. Oke, jadi kita akan langsung coba dekatkan perahu dan langsung memarkirnya. Parkirnya. Sap, kita parkir di sini. Ya, oke. Mantap jiwa. Saatnya untuk mengumpulkan beberapa besi-besi tambahan dan mulai mencari diamond, guys. Yap. Gali lurus ke bawah aja kayaknya ini sih. Karena di sini gak ada goanya sama sekali. Oke, kita akan langsung mencoba gali lurus ke bawah. Wow, ada besi, guys. Yap, kita langsung mainin besi-besi ini. Karena tujuan kita memang harus mengumpulkan besi diamond dan juga beberapa batuan-batuan lainnya. Aman, Sensei. Keadaan di sekitar aman. Oh. Malu apa itu, guys? Oh, no. Oh, wow, 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 wow. Buset. Buset, buset. Nyembur api. Nyembur api ya, sih. Anjir. Ada yang ketawa. Oh. Wow. Waduh, buset. Matanya siapa ini? Waduh. Kena gak? Ya, sepertinya kena, guys. Dan berikutnya, kami berdua mulai berfokus. Nah, ini. Beberapa saat kemudian, kis-kis aneh satu persatu mulai kami temukan di dalam goa ini. Kembali, fokus maini mengumpulkan beberapa gold, iron, dan bertarung mencoba mengalahkan sang patung batu yang selalu mengganggu. Oke, kita pukul kepalanya, guys, menggunakan PX-X. Ya, hancur juga dia, guys. Oh, jadi gitu cara ngalahinya. Oh, di sini juga ada chest lagi. Jadi kita akan langsung ambil semuanya. Dan langsung mencoba membakar beberapa daging. Karena aku juga sudah lapar, guys. Oke, kita bakar daging-dagingnya. Wow. Mantap jiwa. Ternyata sensei bawa ember, guys. Dan bawa air juga. Waduh. Mana,ensei? Makhluk yang nyembur-nyembur api sebelumnya? Koit. Wow, terkena air koit katanya, guys. Waduh, keren banget, sensei, guys. Ambil-ambil. Airnya ambil lagi,ensei. Biar kita bisa lewat. Yap, sensei sudah mengambil airnya, guys. Dan kita langsung maju. Oh, diamond. Diamond, sensei. Siram,ensei. Siram,ensei. Ya, mantap jiwa, guys. Akhirnya menemukan diamond. Dan langsung kita mainin. Dapat 1 diamond, 2 diamond. Oke, 3, 4, 5 diamond, guys. Ya, lumayan. Lalu, berikutnya, kami berdua mulai melanjutkan dan fokus mainin kembali. Singkat cerita, setelah beberapa hari kembali berlalu, Akhirnya, aku dan saya sudah keluar dari tempat mainin, guys. Dan berhasil mengumpulkan 11 diamond serta beberapa iron-iron yang cukup banyak. Lapislah Zuli juga, serta beberapa item-item lain. Dan kali ini, sebelum kembali ke kapal, aku mencoba membuat sebuah senjata baru. Kita crafting diamond saber, guys. Upgrade this ace diamond juga. Dan membakar besi-besi yang masih mentah. Ya. Lalu, kita tinggal bersantai menikmati pemandangan alam. Oke. Kesokan paginya, matahari kali ini kembali bersinar dengan sangat cerah. Sebelum kami berdua melanjutkan petualangan, aku dan saya yang memutuskan untuk mengupgrade kapal ini menjadi lebih baik, guys. Karena bahan-bahan juga sudah lengkap. Jadi, pengupgradean kapal pun segera kami mulai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ya, ada bendera merah putihnya juga, guys. Di bagian belakang. Oke, kita akan langsung naik ke atas kapalnya lagi, guys. Ya, mantap jiwa! Dari sebuah kapal kecil, kali ini sudah menjadi kapal yang cukup besar. Sehingga, walaupun hujan ataupun badai, kita bisa berlindung di dalamnya seperti ini, guys. Dan untuk menjalankan kemudinya, kita taruh di bagian atas, agar bisa melihat atau mantau keadaan di sekitar dengan sangat penduasa. Lalu, karena keadaan kali ini sedang hujan, jadi aku memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Oke, kita tidur dulu. Ya, mantap. Di hari berikutnya, aku dan saya mulai melanjutkan kembali petualangan kami. Dari pagi, siang, malam, bahkan sampai tembus pagi lagi, kami terus melanjutkan perjalanan yang tak-tak tahu akan kemana arahnya. Dan setelah cukup lama, yang kita lihat hanyalah lautan saja. Akhirnya, di depan sana ada sebuah pulau, guys. Jadi, kita akan langsung mencoba mendekat ke pulau tersebut. Oke. Sensei, kita akan mencoba berhenti di pulau ini, Sensei. Dan mencoba mengeksplore pulau tersebut. Sepertinya pulau ini cukup besar, guys. Oke, kita hentikan kapalnya di sini. Set, sip. Oke, mantap jiwa. Waduh, buset. Sensei langsung lompat saja, guys. Sebelum masuk ke pulau, pertama-tama aku siapkan beberapa daging tambahan yang aku ambil dari dalam cheese. Lalu, aku bakar juga daging yang masih mentah. Dan setelahnya, langsung bergegas pergi ke pulau ini, guys. Oke, kita akan langsung mencoba mengeksplore pulaunya, guys. Kuharap di pulau ini akan ada banyak sekali hewan, guys, yang bisa kita buru. Yaps, mantap. Dan, uh, buset. Ternyata bagian tengah dari pulaunya bukan daratan, guys. Di awal-awal, aku mengira bahwa pulau ini sama seperti pulau normal biasanya. Tapi, saat malam mulai datang, kali ini persepsiku mulai berubah, guys. Karena makhluk-makhluk aneh mulai bermunculan. Dan, uh, waduh, buset. Ada kunyang, guys. Oke, kita hajar. Waduh. Wow, 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 wow. Awas, awas, Nesee. Awas, Nesee. Di pulau ini banyak, wow, makhluk-makhluk anehnya, Nesee. Oke, guys. Selain kunyang, di sini juga ada, wow, psikopet, guys. Oke. Waduh, buset. Dan apalagi ini, wah, batu, guys. Dan burung kutilang. Entah, burung apa ini? Burung bangau. Oh, burung yang sangat menjengkelkan. Ya, ada dua lagi. Waduh. Awas, Nesee. Pukulin, Nesee. Hajar, Nesee. Ya, ini patung ini juga kita langsung fix-ex, guys. Hajar patungnya, guys, biar hancur. Oke. Pukulin, Nesee. Pakai fix-ex, Nesee. Kalau pakai pedang, nggak pempan pada patung ini, Nesee. Oke. Oke. Ya, berhasil. Keesokan paginya, di awal hari, kami mulai diserang oleh makhluk-makhluk aneh lainnya lagi, guys. Kali ini adalah laba-laba yang menggendong anaknya, guys. Oke. Bahkan, di tempat lainnya, aku melihat ada makhluk-makhluk aneh yang lebih mengerikan lagi. Makhluk itu terbang-terbang dan terlihat seperti bayangan. Makhluk apa itu? Oke, kita akan coba mendekat, guys. Dan mencoba untuk menyerang makhluk tersebut. Yaps. Mana ada? Mana ada? Oh, itu. Itu dia. Ya, kita serang. Dan, oh. Oh, anjay. Anjay. Gelap, coy. Gelap, coy. Oke, oke. Kabur, 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 kabur. Kabur, kabur. Mundur. Mundur. Wah, muset. Ternyata makhluk itu punya genjutsu, guys. Oke. Sensei. Sensei. Kita pergi saja, Sensei. Dari sini. Dengan perlahan, kami berdua mulai meninggalkan pulau angker tersebut. Dan segera langsung masuk ke dalam kapal. Walaupun kami berdua belum mendapatkan makanan atau buruan. Ya, kembali ke kapal adalah hal yang paling terbaik, guys. Karena jika tetap berada di sana, akan sangat berbahaya. Kesokan paginya, saat matahari mulai kembali terbit. Dengan cepat, aku dan Sensei langsung meninggalkan pulau angker tersebut. Dan kami berdua mulai berpetualang kembali. Mengarungi lautan yang sangat luas. Singkat cerita, beberapa hari kembali berlalu. Setelah berlayar cukup lama, pada akhirnya kami berdua bertemu dengan sebuah village lagi, guys. Dan kali ini, aku memiliki sebuah ide yang gila. Ya, kami berdua akan mencoba menjalankan desa itu, guys. Pertama-tama, aku harus menyiapkan beberapa bekal makanan. Aku ambil dari dalam furness. Dan selanjutnya, langsung mencoba membuat setir pengendali. Oke, ya sudah terbentuk, guys. Sip, helm. Saatnya mendekat ke desa. Dan kita cari posisi yang bagus untuk memasang setir ini, guys. Aku harap bisa. Dan jika desa ini bisa digerakkan. Waduh, ini keren banget, guys. Oke, naik ke sini. Sensei, lihat dari situ. Jika desa ini berhasil bergerak, kau yang jalankan kapalnya, Sensei. Oke, kita pasang blok dan juga pasang setirnya di bagian sini. Oh, mantap jiwa. Kita coba aktifkan. Assemble ship. Oh, overflow. Waduh, buset. Ternyata terlalu berat, guys. Gak bisa, guys. Ah. Namun, walaupun demikian, aku masih tetap tidak menyerah. Aku mencoba berpindah ke tempat lain dan mencoba memasang setir lagi di tempat ini. Jika keseluruhan desa terlalu berat, mungkin sebagian desa bisa kita jalankan, guys. Oke, kita langsung coba assemble ship dan mount ship. Mungkinkah bisa bergerak? Dan, oh, bisa, guys. Ya, akhirnya kita bisa mengambil sebagian desa ini, guys. Walaupun cuma satu rumah dan satu peta sawah. Namun, ini juga cukup bagus, guys, jika kita gabungkan dengan kapal. Sensei, Sensei. Aku dapat, Sensei. Aku dapat rumah dan juga sawah, Sensei. Oke, kita berhentikan di sini terlebih dahulu, guys. Lalu berikutnya, kita akan mencoba memindahkan kapal ini ke tempat yang lebih jauh dan yang lebih aman. Ya, set. Kita taruh di sini. Ya, oke, aman. Tapi, karena kali ini matahari sudah perlahan-lahan mulai kembali tenggelam. Jadi, kita akan mencoba menggabungkan kapal ini dan rumah yang ada di sana besok pagi saja. Setelah matahari mulai kembali terbit, Pertama-tama, aku coba membuang beberapa blok yang tak berguna. Dan setelahnya, langsung menjalankan rumah ini dan mengarahkannya pas ke belakang kapal. Oke, guys. Sudah lurus dan kita langsung gabungkan dengan blok tambahan seperti ini, guys. Siap, sah, pasang di sini. Dan kita beri blok lagi di sini agar kuat, guys, penyambungannya. Sip, mantap jiwa. Dan akhirnya, sudah siap, guys. Kapal ini sudah tersambung dengan rumah dan sawah yang ada di belakang. Dan saatnya untuk menjalankannya. Oke, assemble ship, mount ship, dan... Apakah ikut? Apakah ikut berjalan? Wow, ikut, guys. Akhirnya, kita memiliki kapal yang cukup keren beserta rumah dan juga sawah. Lalu, haruskah ke depannya kapal ini kita upgrade menjadi lebih keren, lebih besar, dan lebih mewah lagi? Entahlah, aku tak tahu. Tapi yang jelas, kami berdua akan terus berpetualang mengarungi lautan di dunia. Ini. Terima kasih telah menonton!